Gue aja nih, gue aja nih kalo misalkan si cowok sama cici mandi tiap minggu, salon dateng ke rumah orangnya, VIP, peranjing sejati guys, itu baru orang kaya, itu bukan kaya guys, kayaan gue masih Nah ini akhirnya, nih ya Nino halo, dicariin tuh no, baru potong rambut tadi, Nino halo Nadi nyanyi no ya, oke, akhirnya dia ngebalas dengan itu, dan gue anggap itu adalah bercandaan Jadi gue anggap itu adalah roasting, jadi kayak bercandaan, karena seminggu sebelumnya gue sempet ketemu dia di mall, di Karawaci, ketemu, tapi cepat pasan doa, karena gue lagi syuting gitu kan Iya udah ketemu, dan itu baik banget dia manggil gue juga, Kak Uya gitu kan Nah tiba-tiba dia ngebalas itu, jadi gue pikir ini bercanda, nah gue balas lagi nih, kan dia ngatain gue kere Gak bisa mandiin kucing di pet shop Nah akhirnya gue, gue balas dengan bercandaan juga, ini kayak ibaratnya ini biasa ya, kayak roasting, ngerosting, kayak ngedisk Kayak dalam stand up comedian mungkin ngerosting artis ini, ngerosting artis ini, jadi gue bener-bener gak makan hati, gak tersinggung Ini kamu ngebalas yang ini bukan sih? Iya gue balas, pokoknya intinya gue balas, gue tulis nih, tapi harga kucing gue, satu tahun gaji lo gitu kan Nah itu gue balas nih, nah dia balas lagi nih Nah akhirnya dia juga ngatain mobil butut, gue juga nganggapin tuh ngatain, gue anggapin lucu-lucuan Iya kan? Nah Ini Ini foto, anggap aja depan mobil orang Numpang foto, di mobil tetangga, butut-butut kan mobil gue Nah ini mobil butut punya anak gue Aduh kasian banget, anak artis mobilnya butut Biar kata mobilnya butut, tapi pelaknya Ini gue masih anggap bercanda, karena Apa ya, kayak fun aja fun Di mobil tetangga, butut-butut kan mobil gue Nah ini mobil butut punya anak gue Aduh kasian banget, anak artis mobilnya butut Iya kata mobilnya butut, tapi pelaknya Terus, sampai akhirnya dia mulai kesini nih Ke Nino Ke Nino nih, gini-gini Ada deh, aku ada Ini disini-sini videonya Dia nyasar ke Nino, dan itu gue masih anggap lucu juga Bercanda Ini nih yang Nino, dia teriak-teriak nih Ini nih, oke Caya aja play Caya secara playnya, ada suaranya Di bawah, di bawah Oh ini disini Nih nih Eh, kira kalau ngebacot itu gak pake skill Bacot tuh salah satu skill Anak gue belum gitu bisa Eh, asal orang tau ya Itu si Nino tuh ya Itu settingan Itu Jacknya aja gak di cowok Mana coba, kasih lihat gue Jacknya di cowok Itu settingan tuh Gue juga bisa, pegang gitar gini-gini doang Itu skripsi Berakannya ada orang, itu yang main tuh Bukan si Nino, itu yang main-main Settingan Nah Itu gue anggap juga masih lucu-lucuan Ibaratnya ya gak apa-apa lah Gue tadi ngerosting Nino Biar lucu kali Nino main gitar Dibilang settingan Gak pake joke-nya gak dicolok Padahal Taukah kalian Nino itu Sudah Memiliki 6 lagu ciptaan lagu dia sendiri Salah satunya dia kemarin jadi produser film pendek Dan dia filmnya Mendapatkan award Sebagai Best favorite movie Soundtrack terbaik The best soundtrack Dia yang buat lagunya sendiri Yang nyanyi anaknya Ramzi Asila, Maisa Terus the best poster Dan itu jurinya adalah Ridho Sleng Ari Kriting Dan musisi-musisi terkenal Dan dia dapet bass soundtrack Dan itu dia main gitar Dan seksopon live Jadi Gue anggap Dia ngata-ngatain Nino Gak peduli gue Karena emang Basicnya anak gue Jago main musik semua Bisa main seksopon Dan lain sebagainya Itu gue anggap lucu-lucuan Nah Sampai akhirnya Ya kan Ya ngangen ini ya Ngangen Nah Dia Ini juga gak apa-apa sih Masih normal Iya Eh sorry Mobil butut dulu Gak bisa masuk Di komplek gue Gue gak gimana Mobil butut disini Ngapain lu ke rumah gue Yang mau bikin konten Mana yang Mobil butut Eh yang dia ngatain Menurut gue ya Setelah kayaknya udah Yang mana sih depannya Setelah kenceng banget Suara dia Yang ngangen ini ya Oh yang ngangen Nah Intinya Dia ngerosting Lagu cinta Kalau misalnya dia bilang Lagu kata kangen Gak pantas Gak cocok Pantesnya merindukanmu Itu masih oke menurut gue Nah ini udah mulai Ke obat kuat lah Ini karya loh Ini karya Gak ada hubungannya Lagu ngangen Gak ngangen sama obat kuat Dan ini lagu anak gue Itu udah mulai Jujur nih Udah mulai Gue tanda tanya Kok aneh nih Gue telepon dia nih Gue telepon Gak dibales Gak diangkat DM-DM Gue whatsapp Gak dibales Gue DM Dibaca tapi gak dibales Maksudnya Mau mempertanyakan ini Kita mau ngapain sih Disini lagi kita mau Bikin lucu-lucuan Mau bikin gimmick Mau bikin apa nih Karena gak ada komunikasi Dan itu gak dibales Sampai gue whatsapp Emang agak keras Maksud lo apa Pake nanda seru Nah dia baca Gak dibales Sampai akhirnya dia mulai Udah ngatain ke Cinta yang Wibu Bawang Terus ngatain kpop Hobi-hobinya cinta Dikatain nih Nah ini udah mulai nih Ini awal gue Awal muasal Akhirnya gue kesel Bener-bener kesel Ya Jadi Emang nih Jadi terlihat Seperti kayak settingan gitu Cuman Cuman apa ini Ada asal-masal nih Gak ada ya Orang normal Ngobrol sama karakter-karakter anime gitu Wibu-ibu Gajimu gitu Udahlah Suruh anakku Suruh Ajarin anakku dulu Suruh ngobrol Jangan halu gitu Terus sama pake diodoran Habis itu Sebuah pake kostum itu Pake harus pake diodoran Karena kalo pake kostum gitu Pengap Jadinya bawa bawang Gue baik tuh Nah Udah nih Mulai ngatain ke fisik Kan Dennis kan di Deddy Kobuzer Ini kata Mirzani kan gak ngaku tuh Dibilang gue gak pernah nyala anak gue Gitu gak pernah ngatain anak gue Semua ada gue simpan buktinya Jadi dia pinter memutarbalikan fakta dia Terus satu lagi nih Pesan gue buat akun sebelah tuh ya Gue kalo punya anak Gue gak mungkin tuh Kasih anak gue Ajarin anak gue Buat ngehalu-halu wibu gitu Ngobrol sama anime Halu Terus pagi satu lagi Ngehalu Kipopers Ngehalu-halu Kipopers Yang mukanya pada plastik itu cowok-cowoknya Udah mukanya plastik Mau udah tampang doang Kau nyanyi Suaranya bengek Ngek-ngek Kayak motor ereksi gitu sembar Nge-nge-nge-nge Itu udah mulai Meningkat dari bencandaan Menurut gue udah gak lucu lagi Udah gak bencanda Dan dia gak mau dihubungin Udah gak bisa dihubungin Tapi dia baca Nah akhirnya kita ke rumah dia nih Nah ini awal muasal ya Katanya Dibilang dikroyok-dikroyok Padahal kita tuh mau datang Mau baik-baik Dan kebetulan abis itu Gue saat itu sebelumnya Gue lagi riding mobil Karena setiap Sabtu dan Minggu itu Kita keluarga Sekeluarga itu pasti Jalan-jalan Dengan mobil butut kita Kita keliling tuh Nyari bubur di Kemang Nyari Gultik di Sanmori lah Sanmori mobil Dan saat itu kita emang lagi buat Youtube Dan kita ke rumah dia Seperti hal yang sama gue lakukan Dengan Deddy Cobuser Jadi kan bertahun-tahun kan Deddy Cobuser Berapa tahun lalu selalu Ngerosting gue Selalu nyela-nyela gue Selalu ngata-ngatain gue Di seminar Dimana Dan gue gak pernah balas Lihat deh Pernahkah gue sekalipun membalas Deddy Cobuser pada saat itu Dia merosting gue Tidak pernah Karena gue anggap Itu masih lucu-lucuan aja Dan gue pun Dan gak nyenggol anak-anak gue Dan gue gak terpancing pada saat itu Ya kan Dia beberapa kali Gue tau gak tau Deddy Cobuser Maksudnya apa Memancing gue atau apapun Gue gak terpancing Itu berlangsung selama Empat sampai lima tahun Kalau itu dibilang settingan Berarti gue dengan Deddy Cobuser Hebat juga Menyetting itu sampai lima tahun Nah Deddy masih disetting Tapi kan namanya netizen Sekarang netizen apapun Akan dibilang settingan Apapun di dunia Entertainment Akan dibilang settingan Sampai kemarin gue Covid Masuk rumah sakit aja Dibilang settingan Tapi gak apa-apa Itu tidak berpengaruh Sama hidup kita Ya kan Dan Nah Akhirnya gue samperin Siapa Dennis Bawa kamera Bener gue bawa kamera Youtube Pada saat itu Dia bilang gak ada Kata orang rumahnya Kita percaya Kita percaya Bener-bener percaya Oh dia emang gak ada Tapi gak lama kemudian Tiba-tiba Dia Upload TikTok Upload TikTok Upload TikTok dari dalam Sambil ngatang-ngatin kita balik Dan Dia ada di dalam gitu kan Sambil Memutar balikan fakta Bilang bahwa Katanya kita ngeroyok dia Padahal Cinta dan Nino Gak turun mobil Yang turun cuman saya dan Astrid Mengetok dan ini gak mungkin Uya kuya Ngeroyok Lu gak mungkin Gue Sarjana Visip UI Kuliah gue tiga Di Stekpi Interstudy Jadi gue gak mungkin Gak berpendidikan Gue ngeroyok Lu tuh terlalu Terlalu gue gak mau ngotorin Tangan gue gitu Jadi gue emang mau ngomong Baik-baik Tapi emang bener Kita Bunda juga dateng kesana Pengen bener-bener Pengen ngomong Kayak waktu itu Ngomong sama Deddy Kubuser Apa sih masalahnya Kenapa Kayak begitu Gitu loh Kalau memang pengen ngerosting Atau ngerosting Itu pesen bunda Satu Pengen banget ngomong ke dia Waktu pertama kali Mau ke apa Pertama kali ke rumahnya Adalah Udah jangan ganggu Anak saya Maksudnya Kamu kalau mau ngerosting Mas Uya Ya boleh lah Tapi tolong Jangan cinta dan Nino Gitu loh Mereka tuh kan Masih mentalnya Namanya juga anak-anak ya Mentalnya kan harus dilindungi Gitu loh Belum tersekuat kita berdua Gitu Itu yang bunda mau ngomong Udah dong deh Hai Jangan ngomong-ngomong kayak Jangan ngomongin soal cinta dan Nino Gak enak Pengen ngomong kayak gitu Tapi memang kita bawa kamera Tapi sebagai bukti Iya Bukti kalau kita udah kesana Dan nanti kalau misalnya kita ketemu Dennis Kan enak ya Maksudnya kalau udah ada rekamannya Kita juga gak bisa bohong Bener gak ya Kita gak bisa bohong Dia gak bisa bohong Karena udah terekam sama kamera Bener kan Tapi ternyata dia upload Itu di tiktok Dia ada di dalam rumah Siapa yang Siapa yang Ya karena ini Karena ini Gue udah lebih Lebih berpikir ke Mental anak sih Pada saat itu cinta Sempet ngedrop dua hari Waktu lagunya Dia karena gini Dennis tuh tidak hanya Ngata-ngata lagu cinta Tapi memprovokasi Memprovokasi orang-orang Untuk ikut ngata-ngatain lagu cinta Jadi Pada saat itu Kolom komen cinta tuh Dipenuhi oleh Akun akan fake Tentunya Akun akan fake